Dan ribah, ribah ini ada dua macam. Yang pertama, ribah yang kita melakukannya tanpa orang itu mengetahui. Yang kedua, ribah yang orang itu akhirnya mendapatkan informasi kalau kita meribahin dia. Kondisi yang pertama, kalau memang kita menyampaikan maaf kita kepada dia itu tidak menimbulkan masalah, maka kita datang minta maaf kepada dia. Tapi kalau ternyata menimbulkan masalah, nanti akan jadi lebih panjang urusannya. Selaturahim akan, kalau dia keluarga selaturahim akan putus, akan rusak. Maka datanglah minta maaf secara umum kepada dia. Ana minta maaf, ya mungkin ana punya salah sama anti, ya. Semoga Allah mengampuni ana, ya. Semoga Allah mengumpulkan kita sebagai saudara-saudara yang saling mencintai, ya. Secara umum, nanti minta maaf seperti itu, sambil mendoakan dia. Itu untuk ribah yang dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu, mau tidak mau kita minta maaf sama dia. Karena dia sudah tahu kita ngomongin dia. Baik dia dapat informasi dari orang umum banyak, atau dari siapa. Jadi seperti itu. Kiscara Allah hingga belajar. Jangan minta maaf. Kecilorang, Kecil foto Anda. Selamat menikmati